Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali menyebut bila statusnya sebagai Menpora kini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi, Zainuddin Amali resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI pada tanggal 17 Februari lalu. Hal tersebut tak telepas dari mundurnya Yunus Nusi. Seperti yang diketahui, Zainuddin Amali hanya berada di urutan ketiga dengan perolehan 44 suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Di urutan pertama ada Ratu Tisha yang mengoleksi 54 suara. Sedangkan Yunus Nusi di tempat kedua dengan 53 suara. Dengan hal ini, Zainuddin Amali pun memiliki tugas ganda yakni sebagai Menpora dan Waketum PSSI. Rangkap jabatan yang diemban pria kelahiran Gorontalo itu pun sempat menjadi sorotan. Menanggapi hal ini, Zainuddin Amali mengabarkan bila dirinya berencana bertemu Presiden Joko Widodo. Pertemuan tersebut direncanakan terlaksana pada Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Zainuddin Amali berniat lapor ke Presiden Joko Widodo terkait statusnya yang kini terpilih menjadi Waketum PSSI. Hari Senin saya diterima Pak Presiden. Pak Presiden akan terima saya dan Pak Erik. Saya akan lapor Presiden. Saya sudah terpilih. Apapun keputusan Presiden itu yang akan saya jalankan, kata Zainuddin Amali kepada Awak Media. Lebih lanjut, Zainuddin Amali menegaskan bahwa dirinya akan mematuhi apapun yang akan diputuskan oleh Jokowi. Hal tersebut berlaku pula bila harus melepas jabatan Menpora. Saya bilang konsekuensi dari pilihan itu pun saya siap. Konsekuensi dari pilihan itu pasti ada. Saya sudah bilang. Saya ini pembantu Presiden sehingga keputusan bukan ada di tangan saya. Tapi ada di tangan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, ujarnya. Sementara itu, sepertinya posisi Zainuddin Amali bakal aman. Belum lama ini, Presiden Joko Widodo mengatakan bila status ganda yang dimiliki Zainuddin Amali dan Erik Thohir tak menjadi masalah. Yang paling penting, semuanya bisa mengatur waktunya. Karena kan kita juga tahu, Pak Basuki itu kan juga menjadi ketua Dayung, bisa. Pak Air Langga jadi ketua Wushu, bisa. Pak Luhut juga jadi ketua PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Bisa. Pak Prabowo jadi ketua pencak silat, bisa. Kan tadi sudah saya sampaikan kok, enggak, masalah. Kata Jokowi, saat ditemui di ASBSD, Kabupaten Tangerang, Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. Dan share ya!